Lihat, itu di langit, burung, pesawat, itu Superman, bukan, itu UFO. UFO? Ya, betul. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mengaku telah melihat UFO misterius ini. Pasti berpikir persis seperti ini. UFO, objek terbang tak dikenal, pertama kali diciptakan pada tahun 1952 oleh seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat, Edward Rappelt. Bahkan sebelum disebut UFO, ia cukup dikenal sebagai piring terbang. Beberapa orang mengatakan ini tampak seperti bulan baru yang kecil, yang lain bola bercahaya merah yang sangat besar. Sementara, beberapa menyatakannya sebagai piringan misterius yang tak bersuara. Ingin tahu? Nah, kami menghadirkan 7 penampakan UFO paling misterius namun hampir benar di dunia. Kampus Perguruan Tinggi, Tennessee, 1853. Saat Fajer menyengsing pada tanggal 1 Juni tahun 1953, para mahasiswa di Borett College di Tennessee melihat dua benda bercahaya dan tidak biasa di sebelah utara matahari terbit. Satu tampak seperti bulan baru kecil, sementara yang lain tampak seperti bintang besar. Yang pertama, perlahan-lahan mengecil sampai tidak terlihat lagi. Tapi yang kedua, tumbuh lebih besar dan membentuk globular. Profesor A.C. Carnes yang mewawancarai para siswa dan melaporkan penampakan mereka ke Scientific American menulis. Yang pertama, kemudian menjadi terlihat lagi dan ukurannya bertambah dengan cepat, sementara yang lain mengecil. Dan kedua titik itu terus berubah selama sekitar setengah jam. Angin kencang pada saat itu dan awan tipis-tipis melintas, menunjukkan bahwa cahaya itu terbatas pada satu tempat. Apapun itu, itu benar-benar mengguncang para siswa Burit College. Alien mengucapkan selamat pagi tuh. Wilmington, Delaware, 1860 Pada 13 Juli 1860, cahaya biru pucat menyelimuti kota Wilmington, Delaware. Penduduk yang melihat ke langit malam terkejut melihat sumbernya. Sesuatu sepanjang 200 kaki melesat di jalur datar 100 kaki di atas. Itu belum semua. Ada jucak di belakangnya pada interval 100 kaki yang menelusuri 3 bola yang sangat merah dan bersinar. Dan keempat, yang tiba-tiba bergabung dengan tiga lainnya setelah memancar keluar dari belakang objek utama yang memancarkan kilauan seperti roket. Wow, pertunjukan langit yang keren tuh. Texas, 1897 Pada tanggal 17 April 1897, penduduk Aurora, sebuah kota kecil di Texas, melihat sebuah pesawat di pagi hari. Entahlah, muncul entah dari mana. Membuat suara keras dan kemudian menabrak kincir angin. Wah, wah. UFO dikatakan telah menabrak kincir angin di properti seorang hakim bernama GS Proctor. Puing-puing benturan tersebar di beberapa hektare dan tubuh pilot yang rusak parah jelas tidak terlihat seperti penghuni bumi ini. Gile benar. Persimpangan Hopewell, New York, 1983 Persimpangan Hopewell, Juni 1983 Penduduk mendengar suara berdenging. Dalam beberapa saat, terdengar jelas bagi mereka semua yang melayang di atas mereka berasal dari sesuatu yang menyerupai piringan besar. Mereka melaporkan ini memiliki lebar yang terdiri dari sekitar 16 rumah dan benar-benar menutupi Jefferson Park. Karena gelap, sulit untuk membedakan fitur persisnya. Satu hal yang menakutkan mereka semua bahwa ini senyap seperti kuburan saat melayang di atas mereka. Piringan yang tampak aneh dan tidak ada suara mengerikan. Setelah beberapa menit, pesawat itu mulai berdenging lagi. Berputar dan begitu saja pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Misterius benar. Stadion Artemio, Fransi, Florence, Italia 1954 Jelas semua orang suka bola. Kejutan! Alien juga suka! Sangat suka hingga suatu kali mereka datang ke bumi untuk menonton pertandingan. Betul sekali! Pada 27 Oktober 1954, kerumunan sekitar 10 ribu orang telah berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, stadion dibanjiri cahaya yang menyelaukan dari UFO. Selama pertengahan pertandingan, terdengar suara gemuruh dari penonton. Tapi penonton tidak mengeluarkan suara saat menonton pertandingan. Mereka melihat ke atas pada benda berkilauan yang melayang di langit. Banyak saksi mata mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tampak seperti telur yang bergerak perlahan di langit. Itu pasti pemandangan dan pertandingan yang luar biasa. Ruah Afrika, 1994 Perhatian! Kelas selanjutnya adalah kelas alien. Sekolah alien, saudara-saudara? Ya, ini hampir terjadi di Ruah Afrika, 1994. Anak-anak dari sekolah Ariel melihat tiga bola bersinar bergerak di langit. Ketika ditanya tentang alien, anak-anak mengatakan bahwa alien telah melakukan kontak mata dan berkomunikasi dengan mereka tentang keadaan dunia. Mereka bertanya apa yang dilakukan orang-orang di planet ini dan tentang kehancuran yang mereka sebabkan. Wah, sepertinya itu pelajaran yang sulit, bukan? Beberapa anak cukup trauma. Chicago O'Hare 2006 7 November 2006 Beberapa karyawan dan pelancong di bandara Chicago O'Hare melihat pesawat logam berbentuk piring aneh di langit. Saksi mata menggambarkan objek itu sangat senyap, berdiameter antara 6 dan 24 kaki dan berwarna abu-abu gelap. Mereka melihat pesawat berbentuk cakram melayang di atas bandara dan yakin itu bukan awan. Objek itu melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lubang biru jernih di lapisan awan. Administrasi penerbangan federal menolak untuk menyelidiki insiden tersebut karena UFO tidak terlihat di radar. Mereka menyebutnya sebagai fenomena cuaca. Nyata atau tidak, beritahu kami apa yang kamu pikirkan dan berikan komentarmu tentang penampakan lain yang mungkin kamu tahu. Tetap penasaran dan terus tonton Ingin Tahu. Terima kasih telah menonton!